HALOOOOO Sekarang kita lagi di kantor GO GIRL Dan kita lagi mau ngomongin tentang puasa di bulan Ramadan Ada gue Brandon Nadine Sean Dari kita bertiga siapa yang puasa? Angkat tangan Aku doang Emang puasa? Puasa makan doang Biar kurus Nah gue pengen ngomongin puasa Gue kan emang gue ga puasa ya Jadi gue pengen nanya buat kalian berdua Lu kan setengah-setengah Ya jangan Lebih baik dia yang bener-bener menjalankan bulan Ramadan Emang pakarnya Lu kalo puasa pernah batal ga? Eh pasti lah Siapa yang ga pernah sih? Oke alasan paling aneh lu batal Siapa tau ada gitu Alasan paling aneh Karena kan lu berprinsip kuat Iya sih Tapi ga mungkin in their life sekalipun ga batal Karena sakit, karena apa Karena apa? Karena apa kamu batal? Sekarang kamu belum bolong kan? Belong Kayak tahun lalu terakhir yang kamu inget Kamu batal puasa karena apa? Aku bukan batal tapi ga puasa Karena sakit 2-3 hari gitu Jadi alasan kamu batal itu Eh ga bolong itu Karena kamu sakit kan? Bukan karena kayak ah ga kuat Terus atau ga kayak ah lagi moody Daripada batal Lagi moody No no Serius ada yang kayak gitu? Iya ada yang kayak gitu Cewek sih kebanyakan Yang paling dibetein kalo lagi Ramadan apa? Yang paling dibetein itu Capek Oh lebih cepet capek Lemes Lemih Terus dehidrasi Kering Puasa kan bikin lemes Paling enak itu pas males Malesannya ngapain? Tidur Tidur siang Biasanya Terus tidur siang biar bisa bangunnya pas udah mau buka Iya bener Kebiasaan di bulan Ramadan apa? Nggak puasa Selain itu Selain itu Selain itu Selain itu Selain itu Selain itu Iya kan suanya lebih 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 buat uang yang baik Karena itu kayak bonus Sama aja dong kalo puasa tapi ga buat uang yang baik Iya Bagus Cuman like bonus ngerti ga sih kayak plusnya gitu Iya 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 Nilai plus Iya Kalo aku sih lebih Gimana ya lebih Jadi lebih Coba ngurus upaya krokopanku Kan biasanya Kalo aku sendiri makan tuh suka ga teratur kadang-kadang kelewatan terlalu malam atau terlalu apa iya, iya bes tapi sekalinya lagi lapar semua juga dimakan iya, hancur juga tapi ya lebih baik kalo lagi buat ngerapan dan lagi puasa jangan, ah karena gua puasa gua gak mau ngelakuin hal-hal ini kalo bisa nih jadikan terus paci diri aja kan jadi ngingetin lagi nih gitu kan iya, right? eh tapi lucu loh, kalo misalkan setiap bulan puasa kan suka ada kayak di setiap restoran atau kayak restoran-restoran hotel, coffee shop, coffee shop hotel gitu kan mereka pasti nyiapin kolak gitu-gitu kan me and my parents tuh sering banget lo ngikutin kayak gitu and basically makanan di bulan ramadhan selalu enak especially lebaran ketupat ya lebaran tuh kayak aku bisa muterin rumah temen-temen papa mama aku yang muslim cuma buat makanan doa tapi lucu loh, aku kalo puasa ya sama silaturahmi lah kalo puasa apa gak, kalo mikir makanan kalo mikir makanan atau ngomongin makanan gak lapar? ngerti gak sih? kayaknya gara-gara udah terlalu lama kan kadang-kadang kayak gitu kan karena saking lapernya terus tiba-tiba karena udah terlalu lama gak diisi makanan kalo gak jadi gak lapar kayaknya gue soto deh lo ngerti gak? gak ngerti gue kan kadang-kadang orang kayak misalnya ngeliat makanan atau ngomongin makanan ya kan aduh aku pengen makan nih jadinya kayak lapar kalo aku udah gak kepikiran tapi kemarin terlalu parah di jepang gak ngeliat makanannya tapi baunya parah banget itu udah gak mungkin itu sih beda lagi ya tapi gue harus tetep tahan kalo gak gue melar banget sih kalo gue di jepang kemarin makan banget tapi aneh sih lu kemarin cerita lu lu pas liburan di jepang ini lu malah turun berat badan karena jalan mulu iya artinya gagal liburan lu harusnya tuh lebaran gak mau gak mau bahaya banget gila gue lebaran tapi puasa tuh banyak kesehatnya loh alert health benefits yang paling disenengin kalo lagi ramadhan apa? iya gitu buka puasanya buka puasanya make sense sih ihin THR ketemu keluarga juga barang bumic warga rombongan tanjidor asik lah rombongan tanjidor lu pernah gak pas lagi fasting atau puasa tapi bukan di indonesia dan waktunya time zone kan aneh-aneh kalo luar negeri kadang lebih lama kadang lebih cepet, daylight saving and stuff kan pernah gak? fortunately not gak pernah tapi boleh tau ngikutin jam Jakarta? sebenernya boleh-boleh aja boleh kemarin soalnya aku di Jepang aduh ngikutin jam Jakarta kalo kayak di Sweden, di Iceland, apalagi iya 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 itu lebih parah lagi itu jam 9, jam 10 baru terbuka kalo bisa hibernasi ke luar negeri ya? asem lambung sih gue yang ada gila banget itu berarti Indonesia termasuk paling cepet kali ya puasanya ya? lumayan, soalnya kita kan setengah hari kehitungnya, enak so i guess that's it semoga itu berguna dan selamat menunaikan ibadah puasa bye bye